hai oke Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di sini saya punya masalah yaitu login BCA tidak bisa ya Nah kita tutorialnya seperti ini yang pertama kita langsung klik mobile BCA pastikan sudah terkoneksi dengan internet langsung klik kalian yang mbca nah disini kan tertulis ya langsung Scroll saja ke bawah klik asap ya yang paling bawah ini nah masukkan nomor rekening Anda misalkan nomor rekeningnya gini ya langsung kalian klik Oke nah klik Oke setelah itu langsung tergenerate ke SMS atau ke ini ya ke SMS pesan nah ini dikirim itu otomatis langsung nanti dia akan terdeteksi loading seperti ini ya nah masalahnya ladinya lama seperti itu dan tidak kunjung selesai nah solusinya bagaimana Oke kita langsung lewat saja tutorial berikutnya mungkin disini akan gagal ya ini koneksi internetnya sudah terhubung kita langsung skip saja mobil BCA nya nah yang pertama langsung kalian ke setting yang ini kita klik satu kali disini ada yang namanya APS ya nah APS yang ini kita klik satu kali disini ada manage APS atau pengaturan aplikasi nah di pengaturan aplikasi ini kalian cari BCA mobile kalau susah klik disini BCA nah ini pastikan perizinannya itu sudah allow permission ya kita klik satu kali nah ini perizinnya jangan merah gini ya tapi harus hijau allow nah kalau ini sudah juga hijau semua Insya Allah bakal bisa ya Nah klik back sesudah itu kalian langsung sini ada restrik restrik data useg nah langsung kalian klik ini pastikan tercentang semua ya ini kan tercentang artinya diizinkan untuk menggunakan internet dari sim1 sim2 sama WiFi ya Nah kalau itu nggak dicentang yang pasti nanti kalian gagal Nah kita klik back klik back lagi dan back lagi di sini kalian langsung ke SIM dan mobil network ya yang ini kita klik satu kali disini kalian langsung menggunakan data internet internet yang ada ya misalkan internet yang pertama itu sim1 ataupun sim2 kalian pilih nah pastikan ada internetnya ya dan ada kuota dari nomor yang aktifasi itu ya misalkan nomor saya nomor XL pastikan dan pulsanya ada karena aktifasi itu apa ya membutuhkan pulsa temen-temen Oke dikira ini sudah selesai kalian langsung kalau ke bawah Hai nah disini ada apps nah disini ada additional setting nah disini ada yang namanya pesan ya kita klik lagi aplikasi pesannya ya temen-temen disini ada apps apps manage app kalian cari pesannya disini atau message Hai nah sabar Hai nah ini temen-temen kalian klik satu kali pastikan ini perizinannya sudah diizinkan Hai nah seperti ini ini notifikasinya yes ya terus disini permesannya juga Hai diizinkan juga ya Nah ini dikira sudah selesai kita langsung disini sistem app setting disini ada mesin kalian Scroll ke bawah ya Nah kalian ini ini aktifkan Hai ini aktifkan juga kalau di HP Redmi kalian Scroll ke bawah disini ada yang namanya additional setting kalau bahasa Indonesia pengaturannya kita klik satu kali di sini ada search message service di center SMSC yang ini klik satu kali kalian klik yang XL nah ini adalah nomor khas pusat layanan sender XL kalian isi saja nomornya dan ini nomornya dari mana Bang Nah kita langsung update dari misalkan klik klik Oke saja ya Hai ini kalian tulis di Google ya MS SMSC kalian langsung ke browser langsung kalian ke Google maaf nah disini ketik saja msmcxl ya Hai terbaru karena saya menggunakan kartu SIM XL nah disini sudah ada kalian bisa klik yang ini klik satu kali oke pastikan ini makalahnya terbaru ya Nah di sini ada tanggalnya 2021 17 September 2020 Scroll kebawah nah ini adalah nomor pusat layanan pesan dari XL kalian copy kalau trik ketik aja trik ya klik copy pastikan sudah benar waktu meng-copy nah ini halaman yang tadi klik back klik satu kali klik XL nya masukkan di sini temen 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 klik paste nah klik OK nah kalian isi yang ini ya short message service center setelah ini selesai ini dikiranya sudah beres kalian Scroll kebawah disini ada data klik satu kali ada restrik data yusek kalian klik satu kali pastikan disini sudah tercentang hijau ya temen temen BCA nya yang ini sama yang ini dan pesan juga sudah tercentang hijau jadi tidak akan pesan error ya waktu ada pesan dari XL nah maaf Hai nah pesan pesannya disini bisa ketik kalian saja misik nah misi geng sudah hijau ya ini kalian bisa lihat Hai centang hijau Nah kalau sudah begini silahkan kalian kalian praktek lagi langsung ke disini ada bagian BCA mobilnya klik satu kali klik mbca nah nanti ulangi lagi stepnya kayak tadi klik set langsung masukkan disini nomor kartu kalian langsung klik oke nah nanti akan otomatis ya pesannya muncul di SMS kalian yang didaftarkan ya seperti itu nah seperti ini perlu diketahui kalau ini itu berbayar ya teman-teman motong pulsa sekitar mungkin 1000 atau 1500 ya ini saya sudah coba nah seperti itu oke selamat mencoba teman-teman semoga ada XL nya tetap apa BCA mobilnya ini terbuka atau bisa login ya karena banyak kasus tidak bisa terbuka akibat install ulang atau HP nya baru ya Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya 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 Terima kasih.